Perintah Maut Jelit 22 Nenek Gowanagasiluman bisa menciupkan hati semua orang. Apalagi dibantu oleh seluruh sisa Orden Gowhangbun dan Perintah Maut. Bencana ini adalah bencana yang terbesar. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cerita Nenek Gowanagasiluman dipersilahkan mengikuti cerita Bencana Rimba Persilatan. Suksesnya Perserikatan 4 Datuk Persilatan berarti kemenangan bagi lembah baru. Mereka bersorak gembira. Li Kong Cai berada di gedung itu, sudah tidak perlu disangsikan lagi, maka Li Wi Yeneng datang untuk menjenguk ayahnya. Tapi mereka bercerita panjang lebar dari kejadian lama yang sudah diketahuinya, hal ini membuat Seng Putra Datuk seperti duduk di atas kursi berduri, bangun salah duduk pun salah. Sekiranya pembicaraan hampir selesai, cepat-cepat ia memotong, Tan Tong Chu, bisakah aku bertemu dengan ayah? Tan Xiao Tian memandang ke arah Tian Hang To Tiang, tapi pelihai itu yang harus dan bisa memberi putusan. Tian Hang To Tiang menganggukan kepala seraya berkata, Keadaan Li Kong Chu agak mendingan, kukira tidak menjadi soal. Hari ini giliran si kakek. Beracun yang menyedot sisa racun jahatnya. Mari kita ke sana. Hari pun sudah menjadi pagi, langsung dan beramai mereka mengunjungi tempat kediaman Li Kong Cai. Sesudah Li Kong Cai mengalami keracunan yang lambat, mengingat keadaan jago itu yang sudah berada di ambang pintu kematian, golongan Ngo Hang Bun menyertainya keberangkatan Kue Eng Su. Mana disangka kalau lembah baru berhasil mengundang si kakek beracun Chu Ho Ai U, Sebagai seorang yang kebal dan tidak mempan racun, Chu Ho Ai U mahir segala macam virus dari aneka macam racun, Ditambah seorang ahli ketabi bantian Hang To Tiang, Penderita dari manakah yang tidak bisa disembuhkan mereka? Inilah kejadian yang berada di luar dugaan partai Ngo Hang Bun. Tentang cerita Chu Ho Ai U, para pembaca dipersilahkan mencari buku dengan judul Manusia Beracun. Mereka tiba di tempat kamar tempat Li Kong Cai, Seorang gadis berpakaian warna hitam berdiri di muka pintu, Gadis ini bukan pelayan gedung keluarga Wiyie, Terbukti dari keradan danannya yang tidak sama, Disertai keangkuhan dan sikapnya yang dingin sekali. Melihat rombongan yang begitu banyak, ia membentak, berhenti. Semua orang berhenti sikapnya galak sekali. Inilah putri Chu Ho Ai U, namanya Chu Lyong Chu, dengan gelar putri beracun. Juga seorang ahli. Racun, ia mewarisi segala macam keracunan ayahnya. Semua orang menghentikan langkah kaki mereka, Tidak terkecuali Tan Siao Tian dan Tian Hang To Tiang yang tersenyum meringis. Tian Hang To Tiang bisa merendengi kedudukan si kakek beracun, Tapi ia tidak berani menyenggol si putri beracun. Chu Lyong Chu terlalu dimanjakan, Menyinggung perasaannya berarti menimbulkan kemarahan Chu Ho Ai U, Itu sangat berbahaya. Ia berani mengajak banyak orang ke tempat ini karena mengetahui keadaan Li Kong Cai yang sudah boleh bicara dengan orang. Tidak disangka bisa mendapat bentakan itu, apa boleh buat, ia tertawa nyenggir. Tan Siao Tian maju ke depan dan berkata, Nona Chu, inilah Li Wilieneng Kong Chu, Ia hendak melihat keadaan ayahnya, Tangan si jaksa bermata satu menunjuk ke arah Li Wilieneng. Sebentar, akan ku tanya kepada ayah dahulu. Sebelum itu, jangan kalian mencoba untuk menyentuh daun pintu ini, Hi Ia berjalan masuk. Tidak lama kemudian, gadis berbaju hitam itu tampil kembali, Diperhatikannya semua orang satu persatu, Ia menganggukan kepala. Tanpa bicara. Sikapnya kaku dan dingin. Li Wilieneng tidak sabaran, Dia adalah orang pertama yang menerjang ke depan. Berhenti terdengar bentakan suara Chu Lyong Chu yang bisa membangkitkan bulu Roma seorang yang paling berani. Tubuh Li Wilieneng terasa tertarik mundur, Di saat ia menoleh, itulah tangan Tian Hang To Tiang. Dengan tersenyum, Tian Hang To Tiang memberi penjelasan. Li Kong Chu, sabar. Seluruh ruangan ini penuh dengan virus racun yang sangat jahat. Lengah sedikit saja atau menyentuh sesuatu bisa menimbulkan keracunan. Tunggu sebentar. Tampak Chu Lyong Chu menaburi serbuk putih di lantai, Demikian seterusnya sehingga ke dalam. Di dalam itu, tampak seorang kakek berbaju hitam berdiri di tepi sebuah pembaringan. Yang terbaring adalah Datuk Utara Li Kong Cai. Ia masih berada di bawah pengawasannya kakek beracun Chu Ho Ai U. Chu Lyong Chu menaburi serbuk putih sehingga pembaringan Li Kong Cai. Lagi Tian Hang To Tiang yang memberi keterangan kepada semua orang. Awas, diharap perhatian cuya sekalian, Jangan menginjak tempat yang tidak ditaburi spiritus abu putih, Lebih jangan mencoba menjamah benda di kamar ini, Penuh virus beracun yang bisa mengakibatkan keracunan. Dengan dikepalai oleh Tian Hang To Tiang dan Li Wieneng, Mereka berjalan masuk ke dalam ruang yang sudah penuh virus beracun itu. Mengetahui kalau jiwa ayahnya ditolong oleh si kakek beracun, Cepat Li Wieneng bertekuk lutut di depan si kakek berbaju hitam. Bu Ampua Li Wieneng mengaturkan terima kasih, katanya. Budi ini tidak akan Bu Ampua lupakan. Bangun, berkata Chu Ho Ai U ketus. Li Wieneng menyembah sehingga tiga kali, Inilah penghormatan terbesar kepada seseorang. Wajah Chu Ho Ai U berubah, dengan kaku ia berkata, Sudah ku katakan, bangun. Tidak dengarkah kau? Aku tidak senang dengan segala macam adat peradatan. Apa aku juga diharuskan membalas menyembah dirimu seperti itu? Cepat Tian Hang To Tiang membangunkan Li Wieneng, Ia berkata, Li Kong Chu, jangan kasamakan si kakek beracun dengan manusia lainnya. Ia tidak suka kakek penghormatan yang berlebih-lebihan, Karena banyak orang yang hormat dan manis mulut itu belum tentu memiliki hati jujur. Kalau betul kau berterima kasih, Hanya hatimu yang tahu, Seseorang yang berhati baik tidak bisa memperlihatkan hatinya. Inilah moto hidup Chu Chi Ampua. Bangunlah. Kakek pengobatan menyedot racun tidak bisa ditiru oleh orang kedua. Cukup kau ingat di dalam hati kalau ia pernah menanam budi besar kepada keluargamu. Bo Ampua tahu, berkata Li Wieneng. Chu Ho Ai U berdengus, Ia berkata, Mengapa kau tidak menyebut jasamu? Walau kere penyedotan racunku itu luar biasa, Satu hari hanya bisa ku sedot satu tetes darah beracun. Kalau tidak ada obat soat cietan yang menjadi milikmu itu, Apa mungkin bisa berhasil? Kang Hon Ching memperhatikan gerak-gerik si kakek beracun Chu Ho Ai U. Tan Xiao Tian menyelak pembicaraan, Kalian tidak perlu merendah diri, Kedua-dua mempunyai andil besar di dalam pengobatan li kong tai tai hiap. Ha, ha, semuanya tertawa. Sedari tadi, Li Wieneng memperhatikan seng ayah yang masih terbaring di tempat tidur, Sepasang mace li kong tai terkatup. Mungkin tertidur, atau keadaannya yang belum normal betul. Gelak tawa orang banyak itu membuatnya membuka mata, Walau agak berat, Masih dikenali juga akan kehadirannya seng putra. Wieneng, ia memanggil perlahan. Li Wieneng berlutut dan memberi hormat kepada ayah itu. Ayah, panggilnya terharu. Awas! Jangan sentuh tubuhnya, Kakek beracun cuho ai uh memberi peringatan. Li Wieneng menjauhkan diri. Ayah, bagaimana keadaanmu? Tanya seng putra. Agak mendingan, Berkata li kong tai. Bagaimana kau menyelesaikan urusan di rumah? Sudah beres, Jawab li Wieneng. Secara singkat diberitahukan juga tentang perserikatan empat datuk persilatan. Syukurlah, Berkata li kong tai. Memang sudah waktunya kita bersatu. Takut kalau mengganggu penyakit li kong tai yang belum sembuh betul, Tian Hang To Tiang berkata, Li Kung Chu masih membutuhkan istirahat, Lebih baik sampai di sini dahulu. Beramai mereka mengundurkan diri dari kamar li kong tai. Chu Ho Ai Uh dan Chu Liyong Chu membiarkan orang itu meninggalkan mereka, Kakek dan putri beracun itu memiliki sifat-sifat yang angkuh dan dingin, Tidak mudah didekati. Rombongan Tian Hang To Tiang dan Tan Xiao Tian belum sempat membubarkan diri, Tiba-tiba datang laporan yang memberitahu, Kong Kun Bu sudah dibebaskan dari Go Hang Bun, Sudah kembali dan siap bertemu dengan orang itu. Tentu saja kedatangan Kong Kun Bu sangat mengembirakan semua orang, Mereka mengadakan penyambutan dan pesta. Sesudah memperkenalkan orang yang berada di tempat itu, Tan Xiao Tian mengajukan pertanyaan, Di mana mereka membebaskan Hu Tong Chu. Sungguh malu diceritakan, berkata Kong Kun Bu. Xiao Tei sadar sesudah berada di tempat yang tidak jauh dari sini. Bagaimana perlakuan mereka? Mereka sungguh nihai, Agaknya mengenal baik keadaan Xiao Tei. Pertanyaan yang mereka ajukan hanya itu lagi. Mungkinkah mereka bertanya tentang Kok Chu kita Tan Xiao Tian mengutarakan dugaannya. Eh, bagaimana Tong Chu tahu Kong Kun Bu memperlihatkan sikapnya yang heran. Mudah diterka, mereka tidak banyak menanyakan persoalan lain. Karena mereka mempunyai banyak mata. Yang belum mereka ketahui ialah siapa Kok Chu Lembah Baru. Tentu saja menanyakan soal ini. Kang Hon Ching yang mendengar pembicaraan mereka membuat pengilmiahan. Siapa Kok Chu dari Lembah Baru? Mengapa begitu misterius sehingga ditakuti oleh Go Hang Bun? Ingin sekali ia bisa menemuinya. Tan Xiao Tian memandang Kong Kun Bu dan bertanya, Di mana mereka menawan dirimu? Di dalam goa yang banyak tembusannya, jawab Kong Kun Bu. Oh, itulah goa sarang Tawon, berkata Kang Hon Ching. Kong Kun Bu berkata, goa sarang Tawon? Memang agak tepat kalau disebut goa sarang Tawon. Seperti tempat penghuni lebah saja layaknya tempat itu. Apalagi yang mereka katakan tanya Tan Xiao Tian. Tidak, oh, mereka meninggalkan ini di dalam kantong bajuku, dikeluarkannya sepucuk surat dan diserahkan kepada Tan Xiao Tian. Itulah surat dari Go Hang Bun yang ditujukan kepada Lembah Baru, demikian bunyi isi surat. Dengan hormat, menerima pengembaliannya Kwe Insuhu Wat yang menyatakan kekalahan kami di pihak Tuan, dengan ini kami menerima dan menyatakan kegagalan itu, sesudah mengetahui jalannya situasi, Kong Kun Bu kami lepas kembali, dengan harapan bisa menepati janji dan melepas burung kelima kami yang masih berada di tempat Tuan. Baru Tan Xiao Tian sadar kalau pertukaran tawanan itu segera berhasil, cepat ditugaskan Hiang Lan untuk membawa burung kelima ke tempat itu. Tidak lama kemudian si burung kelima dibawa datang, membebaskan totokannya dan Tan Xiao Tian berkata, Nona, orang kalian sudah membebaskan Kong Hu Tong Cu, dan seperti apa yang kita sudah janjikan, kau bebas. Sekarang bertanya si burung kelima dengan sikapnya yang penuh tantangan. Tentu saja sekarang juga, jawab Tan Xiao Tian. Apa kau tidak akan menyesal di kemudian hari? Tanda tanya berkata gadis gagah ini. Tidak takut pembalasanku di kemudian hari? Ha, ha, aku berani membebaskan dirimu, tentu tidak takut pembalasan, berkata si jaksa bermata satu. Si burung kelima meninggalkan ruangan itu, sebelum lenyap dari pemandangan mereka, ia sempat menolehkan diri, memandang Kang Hong Ching dan mengancam, Kang Hong Ching, ingat kekurang ajaranmu, aku chowi hei ee tidak nanti bisa melupakan, tunggulah pembalasanku. Sesudah itu, tubuhnya melejit meninggalkan gedung keluarga wii ee. Huh, Kang Hong Ching berdengus. Aku Kang Hong Ching tidak takut kepadamu. Tiba pemuda ini teringat sesuatu. A-a-a-a-a-a, ia berteriak. Co-Hui-he-e. Nama si burung kelima Co-Hui-he-e. Ada apa tanya Tan Xiao Tian? Kukira, gadis tadi adalah Go-Kiong Chu dari Go-Hang Bun. A-a-a-a-a-a. Kalau begitu, dia adalah murid kelima dari si nenek Go-Wanaga Siluman. Kemungkinan itu besar sekali. Ya, si burung kelima Co-Hui-he-e adalah murid kelima dari si nenek Go-Wanaga Siluman, Sumo A-i-Sem Kiong Chu. Kelima murid nenek Go-Wanaga Siluman menggunakan nama Hoi di tengah nama mereka, inilah ciri yang paling khas. Kini mereka sudah membebaskan tokoh penting itu. Bab 74. Hari berikutnya. Dikali gedung keluarga We bagian belakang sudah terhenti dua perahu tertutup. Ternyata, kota Heng Chiu adalah kota sungai, setiap rumah mewah memiliki terusan yang bisa menghubungi sungai itu. Mereka menggali aliran kali, setiap saat bisa pesiar dengan perahu sendiri, langsung turun di dalam rumah. Gedung keluarga We tidak terkecuali, di dalam gedung itu terdapat kali kecil yang bisa menghubungi sungai di depan dan di belakang rumah mereka. Dua perahu tertutup itu berlabuh di dalam pekarangan rumah keluarga We. Jelasnya cerita, Tan Xiao Tian DKK sudah mengambil persepakatan untuk mengantar Li Kong Tai ke lembah baru, di sana mereka bisa meneruskan pengobatannya tanpa takut gangguan Ngigo Hangbun. Metung Ngigo Hangbun terlalu banyak, mereka harus melakukan perjalanan yang dirahasiakan. Pagi sekali, di balik kabut yang masih menipis, empat dayang perempuan menggotong tandu yang dibawa masuk ke dalam perahu tertutup yang di depan. Sesudah itu tampak Kang Hon Ching, Goan Tian Hoat, Li Wilieneng memasuki perahu itu. Perahu segera diberangkatkan. Menyusul perahu tertutup yang pertama, tampak gerakan di dalam perahu kedua, di sana tampak kakek beracun Chu Hoai Uh, putri beracun Chu Lyong Chu dan Tian Hang To Tiang. Perahu kedua ini pun bergeser pergi. Kecuali itu tampak Tan Xiao Tian dan Kong Kun Bu di tepian, mengantarkan keberangkatan kedua perahu. Air sungai dari tembusan mengalir terus, mengikuti arus ini, perahu bergeser pergi. Perjalanan menuju ke arah lembah baru yang penuh misterius. Mengikuti gerakan perahu pertama, di mana duduk Kang Hon Ching, Goan Tian Hoat dan Li Wilieneng. Mereka terdiri dari kaum muda gagah perkasa, umurnya sebaya, pendiriannya sama, dengan pergaulan mereka yang bebas aktif, secepat itu pula sudah mendapat kecocokan hidup. Memperbincangkan tragedi dan drama rimba persilatan, uplek dengan urusan mereka sendiri. Tanpa terasa, perahu sudah meninggalkan kota Hang Chiu. Sesudah meninggalkan kota Hang Chiu, perahu berlaju lebih pesat, jalan yang berliku sudah hampir tidak tampak, kini memasuki daerah Hou Kang Chun. Pada hari kedua, perahu tiba di Tong Kipu, untuk menambah perbekalan mereka menambat perahu, istirahat di tempat itu. Tidak lama, perahu kedua pun menyusul datang, juga menambat tali, menambah perbekalan di tempat yang sama. Kecuali anak buah perahu, tidak satu pun dari jago kita yang keluar dari perahu tertutup itu. Kang Hon Ching, Li Wilyeneng dan Goan Tian Hoat pasang ngomong di dalam perahu mereka. Tiba terdengar suara panggilan dari tepi, ditujukan ke perahu mereka. Hei, tolong beritahu kepada tuan kalian, diantaranya satu yang bernama Tuan Li Xiaosan, bukan? Tidak ada, tidak ada, jangan mengganggu kita, berkata beberapa tukang perahu. Terdengar suara orang yang bersih tegang itu berkata lagi. Tolong kau beritahu kepada tuanmu itu. Aku membawa berita untuknya. Sudah ku katakan tidak, ya tidak. Tidak ada, urusan ini sangat penting sekali. Kalau tidak ada, bagaimana? Pasti ada, tidak ada. Perdebatan dari hamba perahu dan orang itu kian menghebat. Eh, eh, mau kemana bentak tukang perahu? Kalian tidak mau memberitahukan kepadanya, terpaksa aku masuk sendiri. Urusan ini penting sekali, tahu. Stop! Berhenti! Perahu ini milik majikan kami, berkata si tukang perahu. Usir saja, teriak seorang. Terdengar bentakan, mereka mulai mengadakan penghadangan. Eh, mau mengeroyok bertanya orang yang baru datang. Jangan cari story, bocah, akan kami lemparkan ke tengah sungai, tahu. Kalau kalian mempunyai itu kemampuan, silahkan, orang itu menantang. Kunyuk kecil, tiba suara ini terhenti. Ah, 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 kau memukul orang? Tutup mulutmu yang kotor itu, bentak orang yang mencari Lisiao Sanhuh, mentang dari lembah baru. Terdengar suara senjata, agaknya sudah hampir terjadi pertempuran. Biarku hadapinya, berkata Kang Hon Chin berdiri dari tempat duduknya. Tunggu dulu, berkata Goan Tian Hoat. Jie Kong Chu jangan menampilkan diri. Bisa menyolok perhatian, biar aku saja. Betul, Li Wilieneng setuju. Saudara Goan adalah orang tepat yang bisa menghadapi orang itu. Jie Kong Chu belum waktunya keluar. Goan Tian Hoat meninggalkan perahu, tampak orangnya sudah menghunus senjata, mengurung seorang pemuda berbaju hijau. Tunggu dulu, teriak Goan Tian Hoat. Para tukang perahu mengundurkan diri. Si pemuda berbaju hijau menghadapi Goan Tian Hoat dan berkata, Huh, orangmu ini terlalu kurang ajar. Dengan maksud apa saudara mengganggu perahu kami tegur Goan Tian Hoat? Aku hendak bicara dengan Tunggu Lee Siaw San, berkata pemuda berbaju hijau itu. Ada urusan apa bertanya Goan Tian Hoat? Baiklah, boleh juga ku sampaikan kepadamu. Goan Chong Koan, perjalanan yang kalian rahasiakan ini tidak bisa mengelabui orang. Tolongkah sampaikan kepadanya. Kemudian dengan suara yang perlahan, pemuda berbaju hijau itu meneruskan kata-katanya. Tolong beritahu, mereka sudah mengumpulkan banyak jago, membuat pengejaran. Rencana serangan ditentukan malam ini, majikanku. Memberi anjuran, lebih baik Lee Siaw San Kong Chu mengundurkan diri dari pertikaian ini. Siapakah yang saudara maksudkan dengan mereka itu? Bertanya Goan Tian Hoat, juga dengan suara perlahan. Bagaimana dengan rencana pergerakannya? Aku tidak bisa lama di sini. Inilah perintah majikanku, kata si pemuda berbaju hijau. Pesanan sudah ku sampaikan. Selamat tinggal. Datangnya cepat, kepergian pemuda berbaju hijau itu pun cepat. Di dalam sekejap mata, ia sudah melenyapkan diri. Kembali ke dalam perahu, Goan Tian Hoat mendapat pertanyaan Lee Weneng, ada urusan apa orang itu mencari Kang Jekong Chu? Ia membawa berita yang mengatakan Ninggu Hang Bun hendak melakukan penyergapan di malam ini. Alis Lee Weneng terjengkit, musuh kita betul hebat, katanya. Belum pernah kita menonggolkan kepala. Toh bisa diketahui juga. Siapakah orang tadi bertanya Kang Han Ching? Dari bentuk tubuh, orang itu adalah samaran dari wanita, jawab Goan Tian Hoat. Katanya ia hanya mendapat perintah majikannya, tentu salah satu dari pimpinan Go Hang Bun. Kang Han Ching segera teringat kepada kedua pelayan Sam Kiong Chu, dayang yang bernama A. Wan dan Bulan itu, mungkin salah satu dari mereka? Goan Tian Hoat sudah memanggil pengurus perahu dan bertanya kepadanya, apa namanya tempat ini? Tong Kipu. Tempat-tempat mana lagi yang hendak kita lalui? Sesudah ini, rencana akan bermalam di Tong Lu. Tong Lu adalah tempat yang agak sepi dari keramaian. Kecuali Tong Lu, apa tidak ada tempat-tempat sepi lainnya bertanya Goan Tian Hoat. Daerah sepanjang Tong Lu adalah daerah subur, di sepanjang pantai terdapat kota-kota nelayan, di antaranya taiya pun agak sepian. Cukup. Kita bermalam di tempat itu saja, berkata Goan Tian Hoat. Ternyata, sebelum keberangkatan mereka, telah terjadi persepakatan, dan Tan Xiao Tian juga sudah memberitahu kepada orangnya, mereka langsung berada di bawah perintah Goan Tian Hoat. Maka jago ini mempunyai hak memberi putusan. Baik, pengurus perahu mengundurkan diri. Tidak lama, perjalanan dilanjutkan. Kini dua perahu tidak terpisah lagi, perahu menuju ke arah Tong Lu. Deru ombak sungai yang terdampar membuat irama perjalanan yang mengesankan. Li Wilieneng dan Kang Hon Ching tidak pernah keluar dari perahu itu, sebagai ahli waris dari dua pendekar ternama, Li Wilieneng sudah mendapatkan semua ilmu kipas si pendekar kipas wasiat Sin So An Chu, sedangkan Kang Hon Ching sudah mendapatkan ilmu pedang dari si pendekar bambu kuning Chio Kiam Sian Seng. Di dalam alam pikiran kedua jago ini tidak tercantum istilah kata takut. Walau berada di bawahan Caman Ngo Hang Bun, kedua jago itu masih bicara dengan tenang. Tidak lama, pengurus perahu memasuki ruangan, wajahnya pucat pasi. Ada apa tanya Li Wilieneng? Ada sesuatu yang hendak hamba laporkan, berkata pengurus perahu itu. Katakanlah, ada apa tanya Li Wilieneng lagi. Goan Tian Hoat tertawa dan berkata, mungkinkah kita sudah dibuntuti musuh? Ya, pengurus perahu itu menganggukan kepala. Sesudah kita meninggalkan tong kipu, jauh di belakang kita kedapatan perahu tertutup yang membayangi. Belum lama, dua perahu balap sudah melewati perahu kita, bukan potong Goan Tian Hoat. Eh, bagaimana Goan Chong Koan tahu? Dari percikan air yang bertambah keras itu, kecuali perahu balap, tidak mungkin ada lain kemungkinan, berkata Goan Tian Hoat. Dugaan Goan Chong Koan tepat, berkata si pengurus perahu. Kita sudah berada di dalam jepitan mereka. Mungkin, mungkin belum sempat kita tiba di Tayabun, mereka sudah turun tangan. Bagaimana ilmu kepandaian air dari satu anak buah perahumu? Tanya Goan Tian Hoat. Dua belas saudara itu adalah jago air pilihan, rata memiliki ilmu kepandaian yang cukup baik, jawab si pengurus perahu. Apa perahu kita siap anak panah? Tanya lagi Goan Tian Hoat. Enam belas gendewa sudah kita siapkan. Enam di antaranya adalah gendewa panah otomatis, bisa menyemburkan panah secara terus-menerus teranpa istirahat. Bagus, berkata Goan Tian Hoat. Siapkan panah itu. Perhatikan gerakan musuh, kalau ada tanda penyergapan, segera pinggirkan perahu ke tepi, agar kita tidak jatuh ke dalam kurungan mereka. Perjalanan masih diteruskan bergeraklah seperti biasa. Baik, pengurus perahu itu mengundurkan diri. Sesudah itu, Goan Tian Hoat memandang Kang Hon Ching. Jai Kong Chu, kita membuat persiapan. Perang, katanya. Inilah penyerahan mandat, agar Kang Hon Ching mengatur siasat perang. Di bidang politik, Goan Tian Hoat berkuasa, untuk peperangan Kang Hon Ching yang memegang otak peranan. Memandang kedua retan seperahu itu, dengan wajah yang bersungguh, Kang Hon Ching berkata. Jumlah orang kita terbatas, mereka tahu akan hal ini, kalau musuh berani datang, pasti dengan jumlah besar. Maksudku, kita harus bisa mempertimbangkan posisi kekuatan kedua pihak. Saudara Kang bisa menduga, siapakah kekuatan mereka bertanya Li Wieneng. Kang Hon Ching berkata. Menurut apa yang ku tahu, Go Hang Bun berada di bawah pimpinan Toa Kiong Chu, Jie Kiong Chu dan Sam Kiong Chu. Mungkin juga bertambah dua orang, Su Kiong Chu dan Go Kiong Chu, mereka sebagai pimpinan tertinggi. Sesudah itu, huwat kelas satu seperti Kwe In Su, Hui Keng dan Hian Keng, di bawah mereka, masih ada empat lengcu panji berwarna, kecuali lengcu panji hitam yang mungkin sudah ganti orang, ketiga lengcu lainnya memiliki ilmu silat cukup tinggi. Tentu Toa Kiong Chu yang memiliki ilmu silat tertinggi, bukan? Mungkin, Kang Hon Ching menganggukan kepala. Dari ilmu kepandaian Jie Kiong Chu yang lebih sempurna kalau dibandingkan dengan Sam Kiong Chu, dugaan itu memang cukup beralasan. Kalau aku bisa memenangkan Sam Kiong Chu, agaknya tidak mudah mengalahkan Jie Kiong Chu. Saudara Kang setuju dengan rencana Tantong Chu yang menginstruksikan kita meninggalkan perahu, mengalahkan peperangan langsung dengan Ngo Hangbun. Membiarkan Nona Chu seorang diri yang menghadapi mereka bertanya Li Wieneng. Ternyata kekuatan mereka hanya terdiri dari jago muda, direncanakan juga untuk menumpas ke lenteng Sien Ko Sie, menggunakan siasat berteriak di timur, menyerang di lain tempat, memberangkatkan dua perahu meninggalkan gedung keluarga Wie, seolah mereka menuju ke arah lembah baru dengan rombongan itu. Kenyataannya tidak, hanya Kang Hon Ching, Li Wieneng, Go An Tian Hoat dan putri beracun beserta belasan orang lembah baru, Tandu Usungan hanya buntelan kosong, Li Kong Tai tidak berada di dalam perahu itu, dengan lain jalan, Li Kong Tai diberangkatkan ke lembah baru. Tian Hang To Tiang dan kakek beracun Chu Hoai Uh juga tidak berada di tempat itu, mereka menyelinap dari perahu kedua, bersama dengan Tan Xiao Tian, Kong Kun Bu, merencanakan penggempuran ke kelenteng Sien Ko Sie. Ini namanya berteriak di timur menyerang di lain tempat. Kang Hon Ching D.K.K. hanya pancingan, tujuan utama si jaksa bermata satu Tan Xiao Tian merusak kelenteng Sien Ko Sie. Balik mengikuti cerita Kang Hon Ching, Go An Tian Hoat dan Li Wieneng, mereka berada di perahu pertama. Di dalam perahu kedua, di mana hanya Chu Liyong Chu seorang saja. Kalau Go An Tian Hoat bisa menyetujui siasat si jaksa bermata satu, Kang Hon Ching dan Li Wieneng kurang sependapat dengan rencana itu. Sebagai murid pendekar kipas wasiat dan pendekar bambu kuning yang ternama, mereka segan mengelakkan pertempuran. Takut dikatakan sebagai pengecut, maka motoh hidup musuh tidak menyerang, kita pun diam. Musuh menyerang, kita lawan, mereka melakukan perjalanan itu. Ceritanya, perahu sampai di Tayabun. Daerah pegunungan yang bersemak. Mereka tiba di dalam gelap, mengajak semua tukang perahu beserta anak panah yang menjadi perbekalan mereka, Kang Hon Ching, Go An Tian Hoat dan Li Wieneng meninggalkan perahu, menyembunyikan diri di balik semak itu, memperhatikan perahunya, bagaimana Go Hang Bun mengadakan penyerangan itu. Dari perahu kedua tidak tampak gerakan, kecuali para tukang perahu, tidak terlihat bayangan Chu Liyong Chu. Kakek beracun Chu Hoa Iuh dan Tian Hang Toti yang tidak berada di dalam perahu, mereka mendapat tugas khusus untuk menggempur ke lenteng Sin Ko Sia yang berada di dalam kekosongan, meninggalkan perahu secara diam. Malam semakin pekat, angin berembus dingin, mengalun air sungai yang mengalir deras. Kang Hon Ching DKK sudah mencari tempat strategis, Kalau sampai terjadi rencana Chu Liyong Chu mengalami kegagalan, mereka bisa memberi bantuan di dalam waktu yang sangat singkat. Kedua perahu yang sudah dikosongkan di ombang ambingkan air. Li Wieneng memandang Go An Tian Hoat dan mengajukan pertanyaan, mengapa tidak ada gerakan? Bukan saja tidak ada gerakan dari pihak Go Hang Bun, juga tidak ada gerakan dari pihak si putri beracun. Mungkin belum waktunya, jawab Go An Tian Hoat. Seharusnya Chu Liyong Chu mengatur siasat penting untuk menghadapi Go Hang Bun, mengapa harus menunggu kedatangan mereka? Keburukah dia? Kita lihat saja nanti. Di saat kedua orang ini bercakap, Kang Hon Ching tidak turut serta, pemuda ini sedang memandang ke arah jauh, pusat konsentrasinya tercurah ke sana. Li Wieneng menoleh dan mengajukan pertanyaan, apa yang saudara Kang lihat. Mungkin perahu Go Hang Bun, jawab Kang Hon Ching tanpa mengalihkan pandangan incaran. Matanya ke arah jauh. Tiga perahu besar, tapi kurang jelas. Betapa lihai matu Kang Hon Ching, di tempat yang begitu gelap, sejarak yang begitu jauh tentu tidak bisa memberi gambaran yang lebih jelas. Beberapa saat kemudian, Li Wieneng bertanya lagi, bagaimana? Nah, betul perahu Go Hang Bun. Mereka mulai mengepung dua perahu kita. Lihat, dua puluhan orang sudah mulai berlompatan di tepi pantai. Sayang sekali Cu Lyong Cu tidak ada persiapan, berkata Li Wieneng. Kalau tidak, kita bisa menumpas nol orang ini. Hanya jumlah ini yang datang? Kekuatan kita pun sudah cukup, bukan? Ya. Semburan anak panah akan menyambut mereka, Go An Tian Hoa turut bicara. Kepala pimpinan tukang perahu sudah menyiapkan rombongan anak panah, menunggu perintah Go An Tian Hoa. Mereka sudah berada di dalam keadaan siap. Dari tiga perahu Go Hang Bun, sudah menggencet perahu lembah baru, masing di kiri dan kanan. Sebuah perahu lagi adalah perahu inti, di sana tampak seorang bertopeng perunggu sebagai pimpinan tinggi, itulah Sam Kiong Chu San Hui Eng. Hati Kang Hon Ching bergelora, teringat kembali pertempuran di Yan Chu Kie, dan terbayang pula kebaikan gadis itu. Beberapa orang mendampingi Sam Kiong Chu, di antaranya terdapat si cantik jelita Cho Hui He yang pernah menyamar sebagai kongkun bu di dalam gedung keluarga Wie. Turut hadir pula dua Hua O Shio, mereka adalah ketua kelenteng Sien Kho Sie, Hui Keng dan Sutei-nya yang bernama Hian Keng itu. Dua dayang tidak pernah lepas dari sisi Sam Kiong Chu, itulah dua pengawal pribadinya, Awan dan Bulan. Dari rombongan Go Hang Bun yang turun ke tepi, tampak seorang komandan, itulah Hu Huat kelas 1 Kue E In Su. Dua puluh orang Kue E In Su sudah mengurung perahu lembah baru, keadaan itu sangat menegangkan, di malam gelap yang tidak ada penerangan, menghadapi perahu diam tak bergerak, tentu saja Kue E In Su berhati, sesudah betul memperketat kurungannya, Kue E In Su menghadapi dua perahu lembah baru dan berteriak. Diminta perhatian kawan di atas perahu, kalian sudah berada di dalam kepungan kami, siapa yang hendak menyerah, satu persatu dipersilahkan turun ke darat. Itulah hanjuran kepada anak buah perahu lembah baru. Tentu saja tidak mendapat penyahutan, mengingat anak buah lembah baru sudah meninggalkan perahu mereka. Kue E In Su berteriak lagi, atas perintah Sam Kiong Chu, aku minta menghadap Kang Jae Kong Chu dan Lee Kong Chu. Tidak ada penyahutan. Kang Hon Ching, Lee Wien Neng, tiba Kue E In Su menambah keras suaranya. Betul kalian tidak mau keluar dari perahu? Hanya dua buah perahu tertutup bisa menyembunyikan diri kalian. Tanda tanya. Betapa congkaknya manusia ini? Lupa kalau dirinya itu pernah dibebaskan, sesudah akal bulusnya di dalam gedung keluarga We Ketawan Orang. Dari tempat yang lebih tinggi, Kang Hon Ching, Lee Wien Neng dan Go An Tian Hoat memperhatikan gerakan di dalam perahu mereka, mereka heran kepada Chu Liong Chu yang belum menampilkan diri. Lee Wien Neng tidak sabaran. Bagaimana kita beri sedikit hajaran kepadanya? Ia memberi usul. Nona Chu masih berada di dalam perahu, berkata Go An Tian Hoat tidak setuju. Tunggulah sebentar lagi. Sesudah beberapa kali Kwe Ngu Su Bekar tanpa balasan suara, memandang kepada anak buahnya, hanya satu kali gerakan koc tangan, ia memberi perintah, geledah isi perahu. Maka berlompatanlah belasan orang, mereka meluruk dan menggerebek perahu lembah baru. Tentu saja pemeriksaan itu berjalan cepat, mereka tidak menemukan seorang pun yang berada di tempat itu. Seorang di antaranya memberi hormat kepada Kwe E. Huhwat, ia berkata. Laporan, tidak seorang pun yang berada di dalam perahu. Kwe E. Ngu Su tertegun. Hanya dua perahu kosong. Tanda tanya ia curiga. Tampak orang yang baru melapor tadi hendak menganggukan kepala, tiba saja terjadi sesuatu, entah bagaimana orang itu jatuh ngeloso, kelejatan sebentar dan demikian ia terbaring di tepi pantai sungai itu. Sepasang matuk Kwe E. Ngu Su menjadi liar, memandang kelilingnya dan membentak, siapa yang melepas senjata gelap. Di saat yang sama, belasan orangnya yang baru turun dari perahu mengalami kejadian yang serupa, satu persatu berguguran jatuh, seperti daun rontok, mereka berserakan di pasir putih itu. Mundur, Kwe E. Ngu Su memberi perintah kepada sisa orangnya. Secara serentak, tujuh orang yang belum sempat jatuh itu mengundurkan diri. Lagi terjadi keanehan, kalau mereka tidak bergerak, masih tidak mengapa, karena mereka tidak turut naik ke atas perahu, kini gerakan itu membawa. Malah petaka, seperti kawannya yang sudah berserakan lebih dahulu, mereka pun mengalami nasib yang sama, tidak ampun lagi menggeletak pula orang Gou Hang Bun ini. Si badan besi Kwe E. Ngu Su berubah menjadi pucat, ia diam di tempat, tidak berani sembarang bergerak lagi, takut kalau menyentuh sesuatu yang bisa mengakibatkan maut bagi dirinya. Perubahan itu tidak lepas dari metu Kang Hon Ching, dugaannya segera jatuh kepada buah tangan si putri beracun Chuliong Chu. Juga tidak lepas dari pandangan pati Gou Hang Bun di atas perahu, ketua kelenteng Sinko Syehwi Keng menoleh dan memandang Sam Kiong Chu. Ada sesuatu yang kurang beres, katanya. Biar Pin Cheng lihat. Sam Kiong Chu menganggukan kepala perunggunya, menoleh ke arah Chowiehwi, berkata. Titik dua Gou Sumo Ai boleh menyertainya. Si burung kelima Chowiehwi betul menduduki kursi kelima dari Gou Hang Bun, dia adalah Gou Kiong Chu. Chowiehwi, Hian Keng dan Hui Keng lompat turun, mereka menghampiri Kwe E. Ngu Su yang masih termangu di pantai. Kwe E. Hohwat, pimpinan Gou Hang Bun kelima ini bertanya. Apa yang terjadi? Ada semacam senjata gelap yang mengandung racun jahat menyerang kita, Kwe E. Ngu Su memberi laporan. Matt Hui Keng memandang ke arah dua perahu lembah baru yang dikosongkan, memandang ke penutup perahu itu dan membentak. Kecuali manusia beracun Sye Chu yang berada di tempat itu, tidak mungkin ada orang kedua. Betul saja. Dari arah yang diteliti oleh Hui Keng itu, bergerak satu bayangan kecil, mengenakan pakaian warna hitam dan juga menggunakan tutup kerudung hitam, seolah bayangan hantu, dengan gerakannya yang menyeramkan datang mendekati pantai. Itulah putri beracun Chuliong Chu. Hian Keng membentak, Hei, kau yang membunuhi orangku ini. Tidak salah, jawab Chuliong Chu singkat, suaranya sangat dingin. Kemana pula kawanmu yang lainnya bertanya Hui Keng? Sudah tidak ada, jawaban ini lebih singkat lagi. Kemana mereka pergi tanya Hui Keng? Mana kutahu? Mereka mempunyai kaki. Sendiri, siapa yang tahu kemana kepergiannya? Putri beracun Chuliong Chu belum melepas kerudung mukanya. Baiklah. Mari turut ke perahu kita, berkata Hui Keng. Mengapa harus turut kalian tanya Chuliong Chu? Mengapa tidak? Kau sudah membunuh banyak orang Gou Hang Bun, tentu saja harus memberi pertanggung jawaban. Hanya melukai beberapa gelintir orang Gou Hang Bun, kalian hendak menyerat diriku? Huh! Tidak ubahnya seperti mengimpi pada siang hari bolong. Eh, eh, Hian Keng mendelikan mata. Berani kau. Tangannya dijulurkan, dengan jari dinginnya menyerang Chuliong Chu. Rebah kau bentak Chuliong Chu tanpa bergeser dari tempatnya yang semula. Jampi yang sangat manjur, tubuh Hian Keng bergoyang, turut merebahkan diri, lagi-lagi tambah satu korban keracunan. Hei, Go Kiong Chu Chohui Hei, mengeluarkan senjatanya, itulah kebutan yang terbuat dari bulu sutra es, disentakannya ke arah Chuliong Chu. Putri si kakek beracun sudah mewarisi semua kepandaian orang tuanya, melebih kehebatan Chuliong Chu Ho Ai U. Entah dengan Kera bagaimana, gadis berkerudung hitam itu merobohkan Chuliong Chu. Kejadian terlalu cepat diberitahukan, Kuei Insu melompongkan mulut, semakin tidak berani menggeser tempat. Rombongan penyergapan dan pencegatan perahu lembah baru itu dikepalai oleh Sam Kiong Chu, menyaksikan tidak seorang pun yang bisa mengelakan bekerjanya racun jahat, ia dipaksa. Turun tangan, tubuhnya melayang meninggalkan perahu, menghadapi si gadis berkerudung hitam itu. Chuliong Chu membiarkan Seng lawan mendekati sehingga hadap-berhadapan. Ku kira aku sedang berhadapan dengan Sam Kiong Chung Kho Hang Bun, bukan berkata gadis ini. Tidak salah, jawab San Hui Eng. Dan kalau dugaanku tidak salah, kau adalah putri si manusia beracun Chuliong Chu Ho Ai U. kolot itu. Belum ada orang kedua yang bisa menggunakan racun kelas tinggi seperti apa yang kalian lakukan. Begitu balas tanya Chuliong Chu, kalau ya, bagaimana? Serahkan obat penawar racun kepadaku, berkata Sam Kiong Chu. Go Hal Bun juga pandai ilmu racunan, bukan? Mengapa harus minta kepada orang? Kau tidak mau menyerahkan obat itu tidak? Baiklah, kata Sam Kiong Chu, coba kau gerakan kedua tanganmu itu ke atas. Tiba Chuliong Chu berteriak, A-a-a-a, kau membokong? Itulah ilmu jarumbu siang sin ciam. Sepandainya Tupai melompat, satu hari pun jatuh juga. Bagaimana akhirnya kau menggunakan racun, sesudah jalan darahmu tertutup oleh jarum? Bu siang sin ciam, mungkinkah kau bisa menambur racun lagi? Bah, tidak tahu malu. Membokong orang secara gelap, dari balik tutup kerudungnya, Chuliong Chu berdengus. Apakah sudah tahu malu balik cemoh Sam Kiong Chu? Siapa yang begitu banyak meracuni orang dengan terangan? Apakah kau juga tidak menggelap? Sesudah itu Sam Kiong Chu menoleh ke belakang, di sana sudah turut serta pelayan setianya, Awan dan Bulan, kepada kepengawal pribadi ini, ia berkata, ringkus gadis berbaju hitam itu. Tapi awas! Jangan sentuh kulit atau tubuhnya. Gunakanlah sesuatu untuk menghindarkan sentuhan badan. Awan dan Bulan membuat persiapan, mereka harus mencari kain terpal, agar bisa mengelakkan sentuhan tubuh dengan kulit si gadis berbaju hitam yang serba beracun itu. Keadaan Chuliong Chu berbahaya. Tiba satu bayangan menyelak turun, itulah Kang Hon Ching yang keluar dari tempat persembunyiannya. Tunggu dulu teriaknya lantang. Kehadiran Kang Hon Ching disertai oleh dua bayangan lain, itulah Liwi Lieneng dan Goan Tian Hoat. Tiga pendekar muda kita siap menghadapi rintangan Go Hang Bun. Dari sepasang lubang topeng perunggunya, Sam Kiong Chu memancarkan sinar metu bercahaya, ditatapnya Kang Hon Ching sehingga beberapa saat. Kang Hon Ching maju tiga langkah. Dua pasang metu beradu dekat, tidak jelas bagaimana perubahan wajah Sam Kiong Chu yang tertutup oleh topeng perunggu itu. Hanya tampak getaran badannya, perasaan terangsang, karena berhasil menjumpai si jantung hati, perasaan penyesalan, karena si dia tidak menurut kehendak hatinya, dan perasaan malu, aneka macam perasaan itu berkecamuk menjadi satu. Di depan orang bawahan dan sumoainya, kewibawanan seorang pemimpin harus dipegang kuat, dengan dingin Sam Kiong Chu berkata, Jie Kong Chu, kau masih berada di tempat ini? Kata yang tersembunyi sangat jelas dan mudah dimengerti. Itulah teguran, mengapa kau tidak mendengar bujukanku dan memisahkan diri dengan orang lembah baru? Kang Hon Ching mengangkat tangan memberi hormat. Ia berkata, Sam Kiong Chu, tentunya kau hendak menghadang perjalanan kami yang mengantar likong tai tai hiap, bukan? Sambil bicara Kang Hon Ching mengeluarkan suara tekanan tinggi, terima kasih kepada pemberian obat Sam Kiong Chu. Lebih berterima kasih lagi pemberitahuan tentang penyergapan ini. Dua orang yang bersatu hati bertemu di dalam suasana panas permusuhan. Dari balik topeng perunggunya, Sam Kiong Chu juga menyalurkan suara rahasianya, mengapa kau tidak mendengar nasihatku? Lain di suara gelap, lain pula di depan umum, dengan suara kaku, ia berkata, di mana kalian sembunyikan likong tai itu? Tentu saja tidak berada di sini, jawab Kang Hon Ching dengan suara resmi. Dan dengan saluran gelombang tertentu, ia bicara pribadi, mengapa Sam Kiong Chu tidak mau meninggalkan Gergohangbun? Di saat ini Li Wieneng turut bicara, berdebah, hendak kalian apakan pula ayahku? Li Kong Chu kah bertanya Sam Kiong Chu San Hui Eng? Huh dengus Li Wieneng! Sesudah meracuni ayahku, kalian masih belum puas? Maksud Li Kong Chu? Sepandainya Sam Kiong Chu, toh kehabisan anak buah juga. Menyerahlah! Menunjuk ke arah Chu Liyong Chu yang sudah tertotok, Sam Kiong Chu berkata, putri manusia beracun sudah berada di pihaku, apa yang kalian bisa lakukan? Di saat itu, awan dan bulan sudah mengancam Chu Liyong Chu, dua batang pedang terarah selalu, maksudnya jelas, kalau kempromi tidak dapat diselesaikan, si putri beracun adalah sandera. Saudara Li, tunggu dulu, cegah Kang Hon Ching sebagai juru pemisah. Sesudah itu, dihadapinya Sam Kiong Chu dan berkata, Sam Kiong Chu, bisakah kau membebaskan nona Chu? Dan bagaimana keadaannya dengan begitu banyak orangku yang terkena bisa racunnya? Tanya Sam Kiong Chu. Sesudah kau membebaskan nona Chu Liyong Chu, kita bisa membujuknya untuk memberi pengobatan, jawab Kang Hon Ching. Apa kau berani jamin, dia mau memberi obat penawar racun? Sebelum Kang Hon Ching memberi jawaban, Li Wilyeneng berteriak. Saudara Kang, jangan tolol. Kita hanya minta satu orang. Satu tukar satu. Hanya satu yang bisa disembuhkan. Kang Hon Ching membisiki sesuatu di telinga Li Wilyeneng, bagaimana kita memberi pertanggung jawabannya kepada Chu Ho Ai U Chiampun? Kalau sampai terjadi putrinya jatuh ke dalam tangan Ngo Hang Bun. Tentu saja. Li Wilyeneng pernah melepas janji kepada Chu Ho Ai U, ia tidak akan melupakan budi kakek itu, mengingat pertolongan yang pernah diberikan untuk menyembuhkan racun Li Kong Cai. Kini Chu Leong Chu jatuh ke dalam tangan orang. Bagaimana kalau pihak Ngo Hang Bun ngotot tidak mau melepaskannya? Bagaimana tanya Sam Kiong Chu menjadi tidak sabaran? Apa kalian belum selesai berunding? Tanda tanya. Kang Hon Ching segera bicara, Baiklah. Kalau Sam Kiong Chu bersedia melepas Nona Chu Leong Chu, aku berjanji untuk menyembuhkan racun orang itu. Baik. Aku percaya kepadamu, Sam Kiong Chu San Hoi Eng bersedia melepas Chu Leong Chu, dengan syarat menyembuhkan keracunan orangnya. Sam Kiong Chu, tiba si badan besi Kwe E Nsu nyeletuk. Ada apa San Hoi Eng menjadi tidak puas atas cegahan itu? Obat penawar racun sudah tentu berada di dalam badannya, sambil menunjuk Chu Leong Chu. Kwe E Nsu tidak setuju melepaskan si putri beracun, karena itu ia berusaha mencegah. Sesudah dia jatuh ke dalam tangan kita, mengapa harus menyerahkan kepada orangnya? Apalagi kalau mereka menelan kembali janji dan tanda petik. Cukup, potong Sam Kiong Chu. Kang Jie Kong Chu bukan orang tidak bisa dipercaya. Awan bebaskan dan cabut jarum bus yang sinciam. Awan mengeluarkan sebuah besi sembrani, didekatinya ke arah kedua lengan Chu Leong Chu. Maka tersedot keluarlah dua jarum bus yang sinciam itu. Sam Kiong Chu tidak banyak bicara lagi, dari jarak jauh ia menotok hidup jalan darah Chu Leong Chu. Si putri beracun berhasil mendapat kembali kebebasannya, dari balik kerudung hitam, ia mengeluarkan dengusan, membalikan badan berjalan pergi. Nona Chu, tunggu dulu, teriak Kang Han Ching. Chu Leong Chu menghentikan langkahnya, tanpa membalik badan, ia bertanya, ada apa? Nona sudah terkena jarum bus yang sinciam inggu halbun, karena itu. Chu Leong Chu berbalik, dari sepasang lubang tutup kerudungnya, ia bertanya, kau yang menolong diriku? Bukan. Tapi sudah ku janjikan Sam Kiong Chu untuk mengobati orangnya yang terkena racun itu. Kau mempunyai obat penawar nyatanya Chu Leong Chu. Nona, kalau tidak ku janjikan seperti itu, mereka tidak mau memberi kebebasan, sedangkan kau berada di dalam tangan mereka, bagaimana aku, aku. Kalau aku tidak mau menyerahkan obat penawar racun itu, bagaimana potong Chu Leong Chu? Dan lagi, siapa yang menyuruhmu memberi jaminan? Kau sudah membuyarkan rencanatan. Tong Chu yang hendak meringkus mereka semua ini, tahu. Kang Hon Ching memandang si gadis berkerudung hitam dengan mulut terbelalak. Bagaimana bertanya Chu Leong Chu? Apa yang bisa dilakukan oleh Kang Hon Ching? Merebut obat penawar racun dari tangan Chu Leong Chu? Tentu tidak mungkin. Bukan tidak mungkin karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk meringkusnya, tetapi tidak mungkin karena mengingat jasa-jasa ayah putri berkerudung ini kepada rimba persilatan pada umumnya. Menyaksikan keadaan Kang Hon Ching yang seperti itu, akhirnya Chu Leong Chu mau juga mengalah. Baiklah, katanya. Demi nama baik Kang Jekong Chu, aku bersedia menyerahkan obat penawar racun itu. Terima kasih, terima kasih, berkata Kang Hon Ching Girang. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat menjadi Girang, berkata Chu Leong Chu. Koma Kang Hon Ching memandang dengan sikap bingung. Demi janjimu kepada orang, aku harus menyerahkan obat ini. Dan bukan kepada mereka. Kang Hon Ching menyengir, yang membutuhkan obat penawar racun itu adalah orang Sam Kiong Chu, bagaimana harus diserahkan kepada dirinya. Maksud Nona, bagaimana menyerahkan kepada mereka memang bingung untuk menghadapi seorang gadis yang seperti Chu Leong Chu. Begitu sayang nyatanya Chu Leong Chu. Boleh juga menyerahkan obat dengan syarat tertentu. Syarat apakah itu? Kau harus bisa menyuruh Sam Kiong Chu membuka tutup topeng perunggunya yang menakutkan itu. Mungkin, mungkin. Mungkin apalagi. Kalau ia tidak bersedia membuka topeng perunggu, apa salah kalau aku menahan obat penawar racun? Baik, akan ku coba, berkata Kang Hon Ching. Ia segera menghampiri Sam Kiong Chu. Chu Leong Chu mengikuti di belakang Kang Hon Ching. Terjadi lagi pertengkaran kecil, hanya kata mereka dipercakap dengan perlahan, tidak terdengar oleh lain orang. Menyaksikan keadaan yang seperti itu, Li Wilieneng menghela nafas. Saudara Goan, katanya, dugaanmu selalu tepat. Hanya satu kebetulan, berkata Goan Tian Hoa tertawa. Di tempat lain Sam Kiong Chu merasa disakitkan. Betapa tidak, menyaksikan keadaan Kang Hon Ching yang mengobrol luplek dengan seorang gadis lain. Bagaimana teriaknya? Apa kalian belum selesai berunding? Nona Chu sudah bersedia menyerahkan obat penawar racun, jawab Kang Hon Ching. Mana obat itu? Obat sudah diserahkan kepadaku, nah, boleh kau keluarkan bukan? Nona Chu mengajukan syarat lain, berkata Kang Hon Ching, apa boleh buat? Kalau aku tidak bisa memenuhi syarat itu tentunya dia tidak mau menyerahkan obat penawar racun, bukan tanya Sam Kiong Chu. Begitulah pesan Nona Chu. Apa syarat yang diajukan olehnya tanya Sam Kiong Chu? Bisakah Sam Kiong Chu membuka topeng perunggumu di depannya? Hendak melihat wajah orang tanya Sam Kiong Chu. Apakah sudah janjikan aku bersedia membuka topeng di depannya? Belum. Syukurlah, berkata Sam Kiong Chu. Sebelumnya tidak ada syarat melain, bukan? Kau yang berjanji, menjamin penyerahan obat penawar racun sesudah mebebaskan dirinya. Karena itu tuntutanku adalah tuntutan wajib. Apalagi kau tidak pernah berjanji kepadanya kalau aku bersedia membuka topeng di depannya. Maka tanpa. Pembukaan topeng itu pun dia harus menyerahkan obat. Terus menerus Kang Han Ching menghadapi problem, berkerut alis dalam, bagaimanakah dia hari ini? Dari kedua gadis yang tidak sepaham itu mendapat banyak kesulitan. Tapi, tapi, susah memberi penjelasan yang lebih mendalam. Apalagi yang menyusahkan Jekong Chu tanya Sam Kiong Chu. Inilah permintaan Nona Chu, kalau tidak dipenuhi, mungkin, mungkin, dia tidak mau menyerahkan obat penawar racun itu? Begitulah. Begitu tunduk kepadanya berkata Sam Kiong Chu. Baiklah, tolong juga sampaikan salamku. Lain kali, kalau saja ia jatuh ke dalam tanganku, akan ku sayati wajahnya yang ditutup itu. Di pihak lain, Jekong Chu juga berteriak. Jekong Chu, sampaikan juga salamku, lain kali, tanpa kehadiranmu. Mati pun jangan harap bisa meminta sesuatu dariku. Sebetulnya, jarak kedua gadis cukup dekat, tanpa orang ketiga pun bisa didengar oleh pihak lainnya. Toh mereka memfiakan Kang Hon Ching sebagai juru bicara. Menonton jalannya cerita, Goan Tian Hoat menoleh ke arah Li Wilieneng dengan mesem menggelengkan kepala. Sam Kiong Chu sudah menyodorkan tangan meminta obat penawar racun yang sudah dijanjikan. Boleh kau serahkan, bukan katanya. Demi kepentingan mulah, A.C. Kang Hon Ching mengeluarkan obat penawar racun, siap diserahkan kepada San Hui Eng. Tiba terdengar teriakan Chuliong Chu. Tunggu dulu, begitu percaya kepadanya. Kalau dia tidak mau membuka topeng perunggunya sesudah menerima obat itu, bagaimana? Kukira hal itu tidak mungkin terjadi, berkata Kang Hon Ching. Kau berani memberi jaminan tanya Chuliong Chu. Ia bersih tegang mau melihat wajah asli Sam Kiong Chu yang tersembunyi di balik topeng perunggu, sebelum obat penawar racun diserahkan kepadanya. Orang sudah mebebaskan Nona, hanya percaya kepada diriku. Suatu bukti kalau ia tidak menelan janji. Baik. Ku berikan jaminan itu. Sam Kiong Chu tertawa puas, katanya, Baiklah. Mendengar katamu yang memang cukup manis, Aku bersedia mengalah. Sesudah itu Sam Kiong Chu mencopot topeng perunggunya. Bercahayalah seketika atas pimpinan Go Hang Bun itu. Walau di malam gelap, alam tidak akan menyembunyikan umatnya yang cantik. Betul seorang perempuan bergumam Chuliong Chu. Kalau tadinya ia hanya menduga, kini kepastian itu ada. Pantas saja Kang Hon Ching sangat jinak kepadanya. Sam Kiong Chu menyingkap rambutnya yang halus terurai, dikenakan lagi topeng perunggu penutup wajah itu. Ya, aku seorang wanita, ada hubungan apa dengan dirimu? Tanyanya mengejek. Pantas dia lulut sekali, berkata Chuliong Chu, membanting kaki sebentar, ia meninggalkan tempat itu. Kang Hon Ching tidak menduga sampai di situ, memandang arah lenyapnya si putri beracun, tanpa pengejaran. Goan Tian Hoat dan Liu Lieneng juga tidak bisa mencegah kepergian gadis dingin itu. San Hui yang memandang Kang Hon Ching dan berkata, seolah aku ini tidak boleh menjadi wanita. Apa dia sendiri saja yang boleh? Singkatnya, sesudah Kang Hon Ching menyerahkan obat penawar racun, awan dan bulan menyembuhkan orang Go Hal Bun, satu persatu mulai sadarkan diri. Yang paling penasaran adalah Go Kiong Chu Choui Hei Hei, begitu melihat adanya Kang Hon Ching di tempat itu, tanpa mengucapkan badan Bu, ia menyodok ke arah tulang pinggang. Kang Hon Ching sedang membelakangi orang, Toh mempunyai panca indera yang lihai, secepat itu ia melejit ke samping. Choui Hei Hei memungut kebutannya, satu kali lagi serangan diteruskan. Sumo Ai bentak Sam Kiong Chu. Tanpa bentakan itu, Kang Hon Ching masih bisa mempertahankan diri. Biar bagaimanapun, ia lebih hunggul dari Choui Hei Hei Hei. Mengingat kejadian di gedung keluarga Weie, Choui Hei Hei mendapat malu atas perbuatannya, Kang Hon Ching harus mengalah sedikit. Karena itu, ia hanya mengelak tanpa membalas atau membuat serangan balasan. dibentak oleh suciainya, dan ia tahu sulit memenangkan ilmu kepandayan Kang Hon Ching, Choui Hei Hei menunggu kesempatan yang lebih baik. Pertempuran terhenti. Di pihak lain, Hian Keng dan Hui Keng sudah berhadapan dengan Goan Tian Hoat dan Li Wieneng. Sudah menjadi kebiasaan Hian Keng membokong orang, walau di mulut dipasang lidah manis, bertanya kepada Li Wieneng, dimanakah gadis berbaju dan berkerudung hitam tadi secara menggelap, tangannya mengirim satu serangan dingin. Li Wieneng bukan putra datuk biasa, segera sadar akan adanya ancaman itu, tangannya dibalikan, dengan mulut membentak, menggempur datangnya hawa dingin. Kurang ajar bentak Li Wieneng. Membokong orang? Dimana gadis berkerudung hitam itu tanya lagi Hian Keng. Manaku tahu jawab Li Wieneng. Bukankah satu rombongan dengan kalian memang satu rombongan? Di saat ini, lagi serangan gelap Hian Keng menjulur datang. Hei, orang macam apakah kau ini teriak Li Wieneng sambil menangkis datangnya serangan berjalur dingin itu. Terjadilah pertempuran. Hui Keng menerjang hendak menerjang Goan Tian Hoat. Baru saja Sam Kiong Chu San Huieng yang berhasil melerai pertengkaran Cho Hui Hei dan Kang Hon Ching, didengar lagi suara pertempuran, cepat ia memanggil kedua huwawatnya, Ji Wia Huwawat. Inilah putra datuk utara Li Wieneng, jawab Hian Keng. Bisakah kalian menghentikan pertempuran? berkata San Huieng. Sam Kiong Chu ada petunjuk tanya Hian Keng dan Hui Keng. Hentikan pertempuran inilah perintah. San Huieng harus menggunakan kekuasaannya. Hian Keng dan Hui Keng mengundurkan diri, mereka tidak dikejar oleh kedua lawannya. San Huieng memandang kepada orangnya dan melanjutkan komando perintah, hentikan semua pertempuran. Hian Keng, Hui Keng dan Kue In Su DKK yang sudah siap menarik kembali semua persiapan itu, mereka taat kepada perintah. Sam Kiong Chu berkata Hian Keng minta penjelasan. San Huieng berkata, Kalian sudah terkena serangan racun jahat, kalau bukannya Kang Jekong Chu yang murah hati dan memberi obat penawar racun, kita terjung kehabisan di tempat ini. Gerakan pasukan ketiga ditunda, semua kembali ke kapal. Hui Keng tertegun atas kejadian itu, ia berkata, Sam Kiong Chu, bagaimana kita memberi tanggung jawab kepada Jekong Chu yang mengharuskan meringkus dirinya. Ia menunjuk Kang Hon Ching. Putra Datuk Selatan Kang Hon Ching tertawa panjang, ia mengirim tantangan, katanya, hendak kulihat bagaimana kalian hendak meringkus diriku. Tanda tanya. Sam Kiong Chu menoleh ke arah Kang Hon Ching, dari sepasang lubang topeng perunggunya. Ia memancarkan sinar malu penuh penyesalan, seolah mengandung arti, tidak bisakah kau mengalah sedikit? Sesudah itu, dihadapi pulau Hui Keng dikaka dan berkata, Semua tanggung jawab dari hasil gerakan ini berada di atas kedua pundaku. Sesudah mana menerima pemberian hadiah orang, tidak patut berkeras kepala. Kue E. Huwat, kibarkan bendera keberangkatan, pulang. Kata terakhir ditujukan kepada si badan besi Kue E. In Su. Kue E. In Su segera mengibarkan bendera pengunduran pasukan. Kembali ke kapal dan, berangkat. Mereka bergerak teratur dengan arah perahu-perahu besar Gou Hang Bun. Tiba. HMM, satu suara berkemandang, memasuki telinga semua orang. Di sana bertambah sesosok tubuh berselubung, dengan kepala terperongsong topeng perak, itulah Jekyong Chung Gou Hang Bun. Keng Hon Ching bersuah dengan orang ini, mendekati Go An Tian Hoat dan Li Weneng, ia berkata perlahan, itulah Jekyong Chu. Turut di belakang Jekyong Chu adalah tiga bayangan yang berlainan warna, mereka adalah Leng Chu Panji Putih, Leng Chu Panji Hijau dan Leng Chu Panji Merah. Hwi Keng dan Hian Keng menduduki huawat kelas 1, bahwa mereka harus taat kepada perintah ketiga pimpinan Gou Hang Bun. Mereka tidak berani membantah Sam Kiong Chu, karena itu, kedatangan Jekyong Chu tepat memasuki lubuk hatinya, hanya Jekyong Chu atau Toa Kiong Chu yang bisa merobah pendirian Sam Kiong Chu, karena itu mereka bergembira hati. On Mi Tuhut, kata Hwi Keng. Kedatangan Jekyong Chu tepat pada waktunya. San Hwi Eng memberi hormat kepada saudara seperguruan itu. Su Chie, panggilnya perlahan. Kau juga datang? Rasa khawatir ku tidak bisa dilenyapkan, berkata Jekyong Chu. Karena itu aku menyusul kemari. Menoleh ke arah tiga jago muda, Jekyong Chu berkata, Selamat bertemu, ku kira aku sedang berhadapan dengan Li Wieneng Kong Chu dari Datuk Utara dan pendekar cendikiawan Goan Tian Hoat. Dugaan yang tepat, berkata Li Wieneng. Ia hendak menjajal ilmu kepandayan Jekyong Chung Kau Hangbun itu, mengingat Kang Hon Ching pernah menggembar-gemborkan ilmu kepandayannya. Apakah kau juga hendak turut berperang? Tanyanya penuh tantangan. Boleh juga turut di dalam arna pertandingan, berkata Jekyong Chu. Kemudian dihadapi Goan Tian Hoat. Ku dengar kau pandai berdiplomasi, maka sampai bisa tercipta perserikatan empat datuk. Persilatan, katanya dengan sikap angkuh. Suatu kejadian yang sangat merugikan Goan Tian Hoat. Adanya Goan Tian Hoat adalah kejadian yang mengganggu ketenangan rimba persilatan, berkata Goan Tian Hoat. Ya, ya, memang kita menganut ideologi yang tidak sama. Masing-masing menganggap mengganggu ketenangannya, berkata Jekyong Chu, eh, mengapa tidak tampak si manusia beracun dan si hidung kerbau dari kelenteng Pekyung Koan? Tanda tanya. Ha, 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 ha. Chuhoai Uciampu dan Tian Hangtoti yang yang kau maksudkan. Nah, akhirnya kau toh kalah perhitungan. Kalah perhitungan Jekyong Chu tidak mengerti. Chuhoai Uciampu dan Tian Hangtoti yang sudah tidak berada di tempat ini, berkata Kang Hon Ching. Ah, 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 teriak Jekyong Chu. Siasat cacat melepas buntut. Kalau begitu Li Kongtai sudah tidak berada di tempat ini, tentu saja tidak berada di sini, berkata Li Weneng. Mereka sudah berada di kelenteng Sinko Sye, mungkin sedang mengubrak abrik sarang kalian itu, berkata Kang Hon Ching. Inilah siasat memancing macan meninggalkan seorangnya. Ketua kelenteng Sinko Sye mengeluarkan keringat dingin, hal itu sangat berbahaya. Mengingat inti kekuatan Sinko Sye dan Inggo Hangbun sedang berada di tempat itu. Seperti apa yang Kang Hon Ching cetuskan, itulah tipu siasat memancing macan meninggalkan sarangnya, menggunakan perahu kosong sebagai umpan, perahu yang disangkang Go Hangbun membawa Li Kongtai DKK menuju ke arah lembah baru, mereka terpancing. Bukan seperti apa yang Jekyong Chu katakan, siasat cacat melepas buntut tidak terlalu penting, buntut yang dilepas adalah tiga jago muda gagah perkasa yang tidak mudah dilayani. Kalau sampai terjadi sesuatu di dalam kelenteng Sinko Sye, jangan harap kalian bisa tidur nyenyak, ancam Hui Keng. Ha, ha, sesuatu pun sudah terjadi, apa yang Tai Su bisa lakukan kepada kita tentang Kang Hon Ching? Mengkeremus tubuh kalian teriak Hui Keng dengan suara jeritan. Betul, Jekyong Chu mempertegasnya. Mengkeremus tiga ekor cecak yang sudah mereka tinggalkan. Terutama kau. Ia menunjuk Kang Hon Ching dan meneruskan katanya. Sesudah mencuri tiga pukulan burung maut keolongan kami jangan harap kau bisa hidup tancap kaki, sebelum mengembalikan ilmu Go Hangbun itu. Mengembalikan ilmu Go Hangbun berarti memunahkan ilmu kepandayan Kang Hon Ching. Keadaan menjadi tegang kembali, orang Go Hangbun yang sudah siap kembali ke perahu mereka kini mulai tegang kembali. Su Chie, tiba terdengar suara Sam Kiong Chu San Hui Eng. Sedari tadi ia tidak turut bicara, baru sekarang ia meminta hak sebagai pemimpin gerakan. Ada apa bertanya topeng perak Jie Kiong Chu. Gerakan pasukan di malam ini atas perintah. Toa Su Chie, siapakah yang mendapat tugas sebagai pemimpin gerakan? Su Chie atau aku tentu saja sumuai, berkata Jie Kiong Chu. Mungkinkah Jie Su Chie tidak melihat, kalau aku sudah memberi perintah untuk menangguhkan semua gerakan pasukan? Aku tahu, jawab si topeng perak. Topeng perunggusan Hui Eng berkata, Nah, tangguhkanlah gerakan malam ini. Semua kembali. Tapi, Sec!! Sikap